Intro Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Bungu dan Pegawai, dan semua peserta didik yang saya kasihi Mengawali kejahatan belajar mengajar kita hari ini, saya akan membawakan serta dulu dengan tema Merangkai Perasaan dengan Bijak Dalam perjalanan kehidupan, kita sering dihadapkan pada cobaan dan ujian yang Tuhan berikan Ujian tersebut bisa berupa kesenangan atau kesedihan, tergantung pada cara kita menyingkapinya Tentu saja, rasa lelah saat menghadapi ujian dan cobaan tersebut adalah hal yang majar Namun, motivasi dan keyakinan bahwa Tuhan tidak memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita menjadi pendorong untuk bangkit Pentingnya meletakkan kesedihan, kedalaman hati dan kelemahan sebagai alat untuk kita bangkit Saat terburuk, merangkai perasaan dengan bijak menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental dan emosional Pada saat-saat sulit, kemampuan merangkai perasaan dengan bijak dapat menjadi pendeksi kuat untuk kembali bangkit dan bergerak ke arah yang lebih baik Langkah pertama adalah memahami bahwa terburuk adalah bagian alami dari kehidupan Dan merasakannya adalah hal yang normal Merangkai perasaan dengan bijak bukan berarti menyembunyikan emosi, melainkan penyakuan yang jujur terhadap perasaan kita Selain itu, merenung tentang asal perasaan tersebut membantu kita merencanakan langkah-langkah untuk melatasi dan menghadapi kita Mencari dukungan juga sangat penting, berbagi cerita dengan teman dekat dan keluarga dapat memberikan perspektif baru dan dukungan yang kita butuhkan Merangkai perasaan dengan bijak, mencakup dan memahaman bahwa meminta bantuan adalah tanda ketuatan dan bukan kelemahan Selama proses merangkai perasaan, fokus pada tindakan positif dan membangun sangat diperlukan Menetapkan tujuan kecil, menjaga rutinitas harian, dan mengeksplorasi kegiatan yang membawa kebahagiaan adalah langkah-langkah positif yang dapat membantu Ingatlah, bahwa proses ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir Merangkai perasaan dengan bijak, sangat terburuk, membutuhkan kesabaran dan komitmen untuk pertumbuhan berbagi Dengan berjalannya waktu, dukungan, dan usaha yang konsisten, kita dapat bangkit dari situasi dan berkembang menjadi versi baru yang menutup Untuk menjadi sukses, kamu harus bahagia Orang yang bahagia membuat keputusan yang cerdas dan memiliki pandangan yang positif terhadap kehidupan Demikian saat itu hari ini, semoga saat itu hari ini dapat menjadi motivasi buat kita semua Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!